Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jember Video ke-9 Untuk latihan TPS Kuantitatif untuk persiapan WTPK 2020 Kita akan Di video ini ya Saya akan membahas banyak soal sekaligus Ya jadi Agak panjang sedikit ya videonya Oke kita langsung saja Ini soal-soal ya Sudah masuk di Inbook saya Kalau kalian ingin pertanyaan bisa Pertanyaannya disini ya Di grup pejuang SPM BTN Misalnya kalian linknya ada di bawah nanti Misalnya kalian ingin Ada soal yang kalian belajar itu Kok belum ketemu Mungkin saya bisa membantu Kalau saya bisa membantu akan saya bantu Kalau tidak ya Oke kita mulai Soal pertama disini adalah Komposisi fungsi Nah yang ditanyakan adalah G bundaran F1 Apa itu G bundaran F1 ya Saat F dimasuki G Yang dimasuki angka 1 Nah G1 berapa? Kita dapatkan dari sini GX kan ini F bundaran GX kan ini G bundaran 1 G saat diisi 1 Hasilnya 2 kali 1 Tambah 4 Ya sama dengan 6 Jadi intinya yang ditanyakan adalah F6 Ya F6 Kita mendapatkan F6 itu Dari sini nanti Nah G bundaran F itu apa? G bundaran R adalah G yang di dalamnya Ada FX nya Nah Jadi untuk menggantikan X nya Adalah 2X kuadrat Tambah 4X Tambah 6 Ya Nah G yang ditanyakan adalah 2X tambah 4 Berarti 2FX Ya Kemudian tambah 4 Ya ini adalah 2X kuadrat Tambah 4X Tambah 6 Nah yang ditanyakan F6 Langsung saja Dimasukkan 6X nya 2 kali F6 Sama dengan 4 Eh tambah 4 ya Bukan sama dengan 4 Ya ditambah 4 Sama dengan Disini 6 kuadrat 36 36 kali 2 72 ya 72 Kemudian ditambah 4 kali 6 24 Ditambah 6 Nah ini 4 nya bisa dicaret ya Tinggal 20 Ya 20 tambah 6 26 26 tambah 72 72 Nah 8 Disini 98 Jadi 2F6 Sama dengan 98 Maka F6 nya Yang ditanyakan ya F6 Ini sama dengan 98 Bagi 2 45 Tambah 4 49 Loh Jawabannya yang beda sendiri Sudah tanda ya Sudah dikode Nah diketahui sistem persamaan linear Seperti ini Ganti sekarang persamaan linear ya Macam-macam ini nanti Ya Persamaan linear seperti ini Nilai Y per X Ya kita cari Y nya berapa X nya berapa Nah yang paling mudah ya Kita kalikan 6 semuanya ya Ini kalikan 6 Terus ini kalikan 6 juga Dikalikan 6 Biar apa Biar Perpernya itu hilang Nah ini kalau dikalikan 6 Berarti masih 6 bagi 3 kan 2 ya 2 masih sisa 2 Eh Masih sisa Masih sisa 2 Kalikan 2 X per 1 Ditambah disini 6 bagi 2 adalah 3 3 kali 3 Y min 2 Sama dengan ini kalikan 6 juga 18 Nah Ini akan menjadi 4 X 4 X ditambah 2 Ditambah 9 Y dikurangi 6 Sama dengan 18 Maka 4 X ditambah 9 Y Sama dengan ini adalah min 4 ya Min 4 Ini sama dengan 22 Ini adalah persamaan pertama Terus kita akan cari persamaan kedua Ini dikalikan 6 juga Ini akan menghasilkan 4 X plus Y Ditambah ini dikalikan 6 Tinggal 2 ya 2 langsung saya kalikan 4 X 4 Y Tambah 4 Y Eh kebalik ya Gak apa-apa deh Dipulak balik sama saja ini Sama dengan dikalikan 6 Adalah 18 Oke Kemudian disini 8 X Tambah 4 Y Eh 5 Y ya 8 X tambah 5 Y Tambah 5 Y Sama dengan Disini angkanya tidak ada ya X Y semua ya Ada harusnya Eh ini Oh tidak ada X Y semua ya Jadi ini sama dengan 18 Oke ini persamaan kedua Kita akan eliminasi apanya X nya apa Y nya Waduh angkanya tidak enak ya Kalau kita eliminasi X nya ini dikalikan 2 Ini dikalikan 2 Ya maka ini akan menjadi 8 X tambah 9 Y Kok 9 Y 18 Y ya dikalikan 2 18 Y sama dengan 44 Ini 8 X tambah 5 Y Ini 8 X tambah 5 Y Sama dengan 18 Ya disini 13 Y sama dengan dikurangi ya 14 dikurangi 8 itu 6 6 3 dikurangi 1 2 2 2 6 Maka Y nya sama dengan 26 Maka Y nya 2 X nya bisa kita cari Mana yang kita kembangkan ini Misalnya kita kembangkan ya 4 Dikali X Sama tambah 18 Sama dengan 22 Maka 4 X sama dengan 22 kurangi 18 adalah 4 X nya sama dengan 1 Y per X berarti Y per X adalah 2 per 1 Sama dengan 2 Nyari angka 2 aja Susah ya Kita lanjutkan Pin ATM Sekarang peluang Ini peluang ini banyak yang bertanya ini Memang peluang itu agak gimana gitu Suatu pin ATM terdiri dari 3 angka 1 2 3 ya itu Berbeda Tetapi angka pertama tidak boleh 0 Ya berarti ini yang boleh adalah 1 2 3 sampai angka 9 Ya Kemudian peluang bawa kartu ATM tersebut Mempunyai nomor cantik ini Ya ATM terdiri dari 3 angka Berarti angka boleh dipakai lagi ya Kalau ini dari 0 sampai Dari 0 Terdiri dari 3 angka Berbeda Berbeda Berarti ini Memang dari 0 Sampai 9 juga Disini dari 0 sampai 9 Sampai 9 Tetapi ada syarat Angkanya berbeda Berarti yang boleh menempati disini 9 Ya Disini Sebenarnya ada 10 persediaan Tapi 1 kan sudah dipakai disini Jadi disini juga tinggal 9 Terus disini Sebenarnya ada 10 persediaan angka Tapi 2 sudah dipakai disini tinggal 8 Ya Ini adalah NS nya Jadi NS NS nya adalah 9 x 9 x 8 Saya pakai kalkulator saja 81 x 8 X 8 Ya 648 648 Sedangkan NA nya NA nya ini Ya Nomor cantik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Berarti peluang adalah NA Per NS Ya Sama dengan 6 Per 6, 4, 8 Ya Atau lebih enak nyoretnya ini 9 x 9 x 8 ya Bagi 4 Bagi 6 ya Bagi 6 Sebenarnya Tadi tidak usah dikalikan dulu ya Nah Sama-sama bagi 3 Dapat 3 Disini dapat 2 Eh kebalik 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 9, 96 nya Di Bawah Nah Disini 6 Disini 9 x 9 x 8 Dicaret Dibagi 3 Dicaret Tinggal Dibagi 3 Tinggal 2 Maaf Ini jadi 3 2 ini dengan 8 Ini 4 Ya Tapi ada 3 nya Disini Ya Disisakan angka 3 nya Berarti Disisakan angka 3 nya Disisakan Dibaginya Dapat 2 aja Dibagi 2 dapat 3 Dibagi 2 dapat 4 Ya Jadi peluangnya ini nanti 3 per 9 x 9 x 4 81 x 4 Kali 4 Cering 3, 2, 4 Nah ada ya 3, 2, 4 Angkanya ini bikin Gak enak Lanjut Nah Seperti ini X nya 3, 3, 3, 3, 3 Bagi 4, 4, 4, 4 Ya Y nya 7, 7, 7, 7 Bagi 8, 8, 8 Berarti X nya pada intinya ya 3 per 4 Sama-sama dibagi 1, 1, 1 Eh sama-sama dibagi 1, 1, 1 ya Ini bagi 1, 1, 1 Tinggal 4 Y nya Ini adalah 7 per 8 X dengan Y Ya 3 per 4 Dibanding 7 per 8 Besar mana Ini kalikan kesini 24 Ini kalikan kesini 28 Ya Tandanya kesana 7 per 8 Lebih besar Ya Y nya lebih besar Nah Ini ya Atau tandanya Saya bikin biru aja Ya Ini 28 Dan 24 Nah Kesana Yang B Ini lebih nyolok ya Oke Kita Lanjutkan Soal Hoots kodenya ini Manakah di antara 5 bilangan ini Yang paling kecil Ya disini memang Kita ada unsur Rota atik ya Jadi kita Nggak angka tepatnya Akar 2 Ini hafalan nih Sekitar 1,4 Sekitar 1,4 Jadi kalau 1 Kurang ya 1 x 1 kan cuma 2 Ya sekitar 1,4 Bisa kalian kalikan ya 14 x 14 kan berapa 2,96 loh Mendekati Ya 14 Kwadrat ini kan 2,96 Ya Eh 196 Maaf 196 Jadi mendekati 200 Ya Belum sampai 200 Tapi sudah sangat dekat Ya Kalau ini Ini adalah 0,333 Ya Sepertiga kan 0,333 Ini kan persen kan persatus Kalau ini 1,2 tetap Kalau ini 1,3 Pangkat sepertiga Ya 1 lebih Ya 1, sekian 1, lebih pasti Ya Jadi kalau dikalikan harus ini Bilangannya berapa Ya Jadi Bilangan kalau dikalikan 1 lebih Pasti bilangannya itu 1 lebih juga Kalau ini Ya pasti 1 lebih Juga yang tanya yang terkecil ya Jelas yang terkecil ini Pasti ini semuanya 1 lebih Ya ini juga 1 lebih Jadi Harusnya cepat Oke Gambar berikut ini Berdasarkan gambar di atas Nilai dari X Nah Nilai Ini adalah Ber Kalau ada tandanya seperti ini Berarti CD sama AB itu sejajar Kalau sejajar ini adalah Sudut ini Sudut Dalam berseberangan Besarnya sama 3,8,5 Sudut ini tambah sudut ini Sama dengan X Jadi X itu sama dengan 3,8,5 Ditambah 30,3 Jadi ini adalah 8, Ini 8,9 9,8,8 Itu X nya Yang ditanyakan adalah X ditambah 1,1,2 Ya Kalau Ditambah 1,1,2 11,2 ya 11,2 0 0 Nyimpan 1 Disini akan 0 lagi Ya Nyimpan 1 11 Ya Betul kok Tidak ada Apa yang salah ini Ada 38,5 Tambah 30,3 Ya Tinggal nambahkan 38,5 Ditambah 30,3 Ya Sama dengan 68 Oh 68 Kok 98 Ini 6 Ya ampun 3 tambah 3 kok 9 ya Oke It's my mistake Ya 0 0 Langsung aja Saya tambah 11,2 Tambah 11,2 Tambah 11,2 Dengan kakulatar aja 80 8 Yang B 80 ya 80 nya Gak enak Angkanya Oke Komanya juga Keliru juga Saya disitu ya Ini Pokoknya ini kacau deh Ini tadi 6 Ya Intinya disini 0,8 Ini 8 Ya Komanya disini 80 Oke Ini seharusnya mudah ya Cuman gak teliti Ya hati-hati juga Bisa tapi gak teliti ya Bercuma ya Jarak kota P dan H Ini kota P Ini kota H Jaraknya adalah Skalanya 1 banding 2000 Adalah Ini jaraknya 4,5 cm Di peta Ya Berangkat Dari pukul ini Ya Sampai Dengan kecepatan V nya adalah ini Akan sampai di kota H Oke Jadi Jaraknya sendiri Ya Jaraknya sendiri adalah 4,5 Dikali 2 Ribu Eh 2 juta ya Ini dalam sentimeter Ya ini kan 9 juta Sentimeter Nah ini jadikan kilometer Nulnya jorat 5 Set 90 kilometer Ini S nya Ya Padahal S sama dengan V kali T Yang tanya T adalah V bagi S Kecepatannya Jadi T nya V nya adalah 40 Dibagi 90 4 per 9 4 per 9 T sama dengan Wah kebalik S bagi V Waduh gimana Kebalik kali ya Mulai gak fokus ini Pak Ali Keliatannya ini T sama dengan S bagi V Ya maka T sama dengan 90 Dibagi V nya adalah 40 Dalam kilometer per jam ya Nanti hasilnya jam Ya Jadi 9 bagi 2 45 45 Berarti 4,5 2,25 2,25 Berarti 2 jam 2 jam Kali 0 Tambah 0 0,25 jam ya Berarti 2 jam 15 menit Ini semua dalam jam kan Ya Perangkatnya 15 24 Ditambah 2 15 Ditambah 9 3 7 1 17 39 Cuman kayak gini Harus cepat Ngerjakannya ya Nah Ini dia Ini soal yang cukup Hot Keliatan ini Oke Why not Ya Kalau ada seperti ini ya Fx adalah 2x plus 5 Maka X min 2 Kurang dari L Nilai L paling Terkecil yang mungkin Oke Jadi Kita disini Memiliki Kalau ada Sistem mutlak Seperti ini ya Rumusnya adalah Min 1 Ya lebih kecil dari Fx Ya Min F2 Lebih kecil dari 1 Nah Kita masukkan saja Disini Min 1 Fx adalah 2x plus 5 2x plus 5 Dikurangi F2 itu berapa Ini kalau dimasuki 2 berapa Disini 4 4 tambah 5 9 Dikurangi 9 Ya Jadi 2 Kali 2 tambah 5 Ini sama dengan 9 Ya Lebih kecil dari 1 Min 1 Lebih kecil dari 2x Lebih kecil dari 4 Eh lebih kecil Kurang dari 4 Kurang dari 1 Semua ruas kita tambah 4 3 Lebih kecil dari 2 X Lebih kecil dari 1 Disini yang diinginkan ini ya Oke Ini Semua ruas kita bagi 2 3 per 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 1 Yang diinginkan ini Sekarang semua ruas kita tambah 2 Ya 3 per 2 3 per 2 Tambah 2 Lebih kecil dari X Eh dikurangi Maaf Dikurangi Dikurangi 2 Dikurangi 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari Ini X min 2 Salah-salah lagi Min 2 Ini 1 dikurangi 2 Ya 1 kurangi 2 Kok 1 Kok 1 5 ini harusnya 4 tambah 1 5 per 2 Disini ya Dibagi 2 5 per 2 Dibagi 2 2 kan 4 per 4 ya Eh 4 per 2 Berarti ini Min 1 per 3 Ya Min 1 per 2 Min 1 per 2 Lebih kecil dari X Min 2 Lebih kecil dari Ini kan 4 per 2 1 per 2 Ya benar ya 4 per 2 Ya nilai L Terkecil Ini bisa Kita Apa ya Kita jadikan Bentuk ini Ya Bentuk ini adalah Mutlak dari X min 2 Mutlak lagi Lebih kecil dari Setengah L paling kecil Ya setengah itu Ya L nya Setengah itu Paling kecil Yang D Lanjut Wah Sekarang logaritma Ya tadi Mutlak sekarang Logaritma Oke Jika X dan J Memenuhi logs Berikut ini Ya Oh ini Eliminasi biasa Ini persamaan pertama Ya Persamaan pertama Ini persamaan kedua Akan saya kembangkan Maka ini nanti kita cari Untuk persamaan pertama Ini adalah Ini kalau Dua disini Bisa saya taruh Di atas ya Dua log Ya Ini X kuadrat Duanya bisa turun Dua kali dua log X Ditambah Ini kan J pangkat min 3 Terus min 3 nya turun Berarti dikurangi 3 ya Dikurangi 3 3 log Y Ini sama dengan 4 Persamaan kedua Sekarang Ini yang pertama Yang kedua kita ubah Menjadi Ini duanya bisa di atas ya Dua log X Kemudian ini adalah Empatnya bisa turun ya Ya ditambah Empat Dari 3 log Log Y sama dengan 13 Ya Nah ini di eliminasi Di apakan Oh ini dikalikan 2 Yang bawah dikalikan 2 Ini dikalikan 2 Ya biar bisa kita eliminasi Oke Berarti Taruh di atas saja ya Taruh di atas saja Dua Dua dari Dua log X Ditambah 8 Dari 3 log Y Sama dengan 26 Yang ini saya taruh di bawah Dua dari Dua log X Dikurangi 3 dari 3 log Y Sama dengan Berapa? Empat Nah kita kurangkan Seteng Nah gini Ini habis ya Ini nanti tinggal 5 Dari 8 26 Ini tetap apa adanya 2 log X Min 3 3 log Y Plus 4 Ini saya kurangkan Nah disini 8 ini Min kali min kan plus Ya jadi ini harusnya 11 Kok angkanya enggak enak gitu ya Ini 11 Nah berarti 3 log Y Sama dengan 22 Bagi 11 Setelah 2 Artinya apa? Artinya 2 pangkat 3 Sama dengan Y Kita sudah dapatkan Y Kita akan cari X Ya Intinya 3 log Y itu 2 ya Jadi Y nya adalah ini Kemudian kita akan cari X Di sini 2 log X Ya Tambah 3 log Y Ini kan 2 ya Tambah 8 Sama dengan 13 2 log X Ini sama dengan 13 Kurangi 8 Ini adalah 5 Maka X Eh Pokoknya itu 2 ya 2 pangkat 5 Sama dengan X Jadi X Sama dengan 2 pangkat 5 Oke Y sama dengan 2 pangkat 3 Yang ditanyakan Saya kerjakan pakai biru Ya 4 log X Jadi 4 log X Dikurangi Y log 9 Y log 9 X nya adalah berapa 2 pangkat 5 4 adalah 2 kuadrat 2 kuadrat log Dari 2 pangkat 5 Dikurangi Y adalah 2 pangkat 3 2 pangkat 3 log Dari Oh 3 pangkat 2 Maaf Kebalik 3 pangkat 2 ya Enggaknya Enggaknya ada yang aneh Pokoknya yang dikuadrat 3 pangkat 2 Disini 3 pangkat 2 9 adalah 3 kuadrat Ya Disini adalah menjadi 5 per 2 Ya Pangkatnya ini Dibagi pangkatnya ini Dikurangi Disini 1 5 per 2 Dikurangi 1 1 itu adalah 2 per 2 Ya 1 itu 2 per 2 Jadi 5 per 2 Dikurangi 2 per 2 Sama dengan 3 per 2 E jawabannya Ya Agak panjang dikit ya Oke Kemudian Nah ini sudah soal terakhir Ada segitiga ABC mempunyai panjang Sisi AC adalah B Sisi BC adalah A AB itu 12 Jika sudut A sebesar 60 B 30 Maka OC pasti 90 Jadi Bisa kita Gambarkan seperti ini Pasti C ya Ini A nya 30 ya Eh A nya di atas Taruh di atas Keliatannya Ini yang B nya Yang lebih kecil Ini A nya Disini 60 Disini 30 Pasti ini adalah 90 Disini pasti 90 Atau siku-siku Nah AC nya itu B Ini adalah B Depannya huruf B memang ya Depannya huruf A pasti A Depannya huruf C pasti C Dan A tambah B A tambah B Sama dengan 12 Nah Kita disini memiliki triple pitagoras Yang sangat memudahkan Ya Kalau ada seperti ini Ya Ada seperti ini Nah disini adalah 60 Ya Disini 30 Ya oke Disini adalah A Disini B Disini C Sin 30 Sin 60 Sin demi Depan per miring ya Atau sin 30 Sin demi Sin 30 Depannya adalah 1 Miringnya 2 Sin 30 kan setengah Kalau sin 60 Sin demi Ya Depannya akar 3 Akar 3 per 2 Nah Ini sudah Enak ini Nah Jadi Besar A tambah B Adalah 12 Ya Jadi Misalnya disini Ada faktor pengalinya X Ada faktor pengalinya X Ada faktor pengalinya X Berarti X ditambah X akar 3 Ini adalah 12 Ya X adalah faktor pengali Dari sini ke sini Ya Kan sebangunan Ya Jadi X Ada 1 Tambah akar 3 Sama dengan 12 Ya Maka X sama dengan 12 Dibagi 1 Tambah akar 3 Yang ditanyakan adalah Panjang sisi AB AB Ya AB AB ini adalah 2X Ya panjang Kita cari X nya adalah ini Maka 2X sama dengan Berarti ini Kalikan 2 Berarti 24 Dibagi Akar 3 Tambah 1 Nah akar 3 nya Di depan aja Karena lebih besar Ya Nah Ini saya kalikan Akar 3 Min 1 Per akar 3 Min 1 Merasionalkan menyebut Maka akan menjadi 24 Dalam kurung akar 3 Min 1 Dibagi Di sini 3 kuadrat Akar 3 kuadrat adalah 3 1 kuadrat adalah 1 Ya Dan 24 Ini kan 2 24 bagi 2 adalah 12 Berarti 12 akar 3 Ya Dikurangi 12 Jawabannya adalah yang B Ya Jadi Ini soal-soal yang sudah masuk Di redaksi Sudah saya jawab Saya tunggu pertanyaan dari kalian lagi Untuk nomor Video ke 10 nanti ya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!